Bismillahirrohmanirrohim Salallahu ala muhammad Salallahu ala muhammad Salallahu ala muhammad Mari bersolawat sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan di channel Emi Yulianti Jumpa lagi dengan Mami, Mama Emi Hai Mams, Hai Bunda dan teman-teman semuanya Apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan dilancarkan segala urusannya Amin amin Alhamdulillah Mami bisa sharing kembali dengan Bunda dan teman-teman semuanya Setelah satu minggu Mami tidak upload video Hanya video short saja Jadi kali ini Mami ingin berbagi rutinitas Atau kegiatan sehari-hari Mami Nah kali ini Mami ingin share tentang kegiatan Mami yang mau bersih-bersih dan beres-beres rumah serta kamar Diawali dengan video pertama pembukaan yang cerah-cerah di dapur Mami Dan juga ada piring-piring kotor serta cucian yang merantakan Nah ini Mami awali dulu untuk mencuci botol baby Rafan Jadi setiap hari Mami mencuci botol baby Rafan pagi dan sore hari Botolnya ada enam Jadi setiap pagi dan sore Mami cuci botolnya Setelah mencuci botol Mami juga mencuci piring Sambil cuci piring Mami juga giling cucian di mesin cuci Karena hari ini cuciannya banyak sekali Jadi Mami tiga kali giling ya di mesin cuci Jadi cucian piring beres Cucian botol beres Cucian baju juga beres Itulah ibu rumah tangga yang harus serba bisa Berhubung baby Rafan lagi tidur Mami beres-beres semuanya Alhamdulillah ya ini Mami sulap Semuanya sudah beres Untuk cucian piring dan cucian botolnya Nah ini botolnya juga Mami rebus dulu Mami juga sudah memasak nasi di Mejiko Ini dia Selanjutnya Mami mau beres-beres kamar Mas Raffi Mas Raihan dan juga kakak cinta Nah ini Alhamdulillah untuk cucian bajunya Satu dua kali penggilingan sudah selesai Tinggal satu giling lagi Lanjut ini Mami lagi beres-beres di kamarnya Mas Raffi Jadi Mas Raffi sudah berangkat ke kosnya Untuk pergi kuliah Nah ini kebetulan kamarnya Masya Allah Berantakannya minta ampun Bukan karena namanya anak laki-laki Tapi emang ya Anak laki-laki ataupun perempuan Kalau memang dia rajin ya rajin Nah ini lihat Mas Raffi kamarnya berantakan Bukan cuma hanya spray dan bantalnya saja Tapi ada baju, celana, handuk yang berserakan di mana-mana Nah ini juga di lantainya juga kotor sekali Jadi Mami bereskan Mami sapu-sapu Ya sebisanya Mami lah ya Namanya juga Mami Ada Baby Raffan Yang sedang tidur Juga bisa Mami gunakan untuk beres-beres Tapi kalau sudah bangun Jadi Mami juga tunda beres-beresnya Berhubung Baby Raffan Masih berusia 6 bulan Tidurnya juga masih 3-4 kali sehari Jadi Mami bisa untuk beres-beres Seadanya gitu ya bun Jadi tidak terlalu rapih banget Yang penting tidak berserakan di mana-mana Untuk di kamarnya Nah ini lanjut Untuk di kamarnya Mas Raihan Nah ini ada sejadah Tidak dilipat Kemudian spraynya juga masih berantakan Sampah-sampahnya juga banyak sekali Jadi Mas Raihan ini Kemarin buka paket Tapi plastiknya tidak langsung dibuang Jadi terlihat kotor sekali ya Di kamarnya Masya Allah pokoknya untuk anak laki-laki nih Jadi bukan cuma anak laki-laki Kamarnya kakak cinta juga berantakan Tidak karuan Biasanya Mami selalu mengatakan kepada mereka Untuk membereskan Merapihkan semuanya sendiri Nah ini Berhubung Mami lagi sempat Jadi Mami yang akan membereskan Kebetulan mereka sudah berangkat sekolah semuanya Di rumah hanya ada Mami dan juga Bibi Ravan Suami Walaupun Bekerja dari rumah Tapi karena dia bekerja Jadi sibuk dengan urusannya masing-masing Tugasnya masing-masing gitu ya Bunda Sampai di menit ini Mami ingin sapa? Bunda dan teman-teman semuanya Mami ingin mengucapkan Terima kasih buat teman-teman yang selalu Men-support channel Mami Mendukung channel Mami Dengan cara subscribe Like, komen, positif Dan menyalakan lonceng notifikasi Dan buat teman-teman yang baru saja Meng-klik channel Mami Mami ucapkan terima kasih Selamat bergabung Salam silaturahmi Salam kenal Mohon dukungannya dengan cara subscribe Like, komen, positif Dan menyalakan lonceng notifikasi Agar video Mami bisa berkembang Seperti teman-teman semuanya Dan semoga kebaikan teman-teman Dibalas oleh Allah SWT Amin, amin Ya Rabbala Alamin Ini lanjut Mami juga bersih-bersih Di ruang TV Atau ruang keluarga ya Nah ini biasanya Mami suka gosok baju Disini Gosoknya juga kalau Anak-anak mau pakai untuk sekolah Kalau tidak ya Mami laundry Nah itu juga tas Untuk membawa pakaian ke laundry Nah disini juga Mami bersih-bersih Seadanya saja Mumpung Baby Ravan belum bangun Jadi kalau Baby Ravan bangun Biasanya yang ketinggalan untuk dibersihkan Itu kamar Mami sendiri Nanti kalau Baby Ravan sudah tidur lagi Baru deh Mami bersihkan untuk kamar sendiri Begitu pun juga dengan pakaian-pakaian Yang baru saja dijemur Jadi Mami lipat-lipatnya juga Kalau Baby Ravan tidur Atau kalau Baby Ravan sedang diajak Om, Tante atau Mbahnya Nah Alhamdulillah Untuk kamar-kamar Mas Rafi, Mas Raihan Semuanya sudah beres Sudah rapi ya Walaupun tidak terlalu rapi banget Alhamdulillah Mami bisa beresin Ini kamar kakak cinta juga Sudah beres ya Walaupun masih terlihat berantakan Nanti Mami suruh kakak cinta Untuk merapihkan kamarnya sendiri Ini juga di ruang makan Seperti inilah keadaan Mami Jadi apa adanya saja Mami belum bisa makeover Segala kebutuhannya Semuanya perlu dikondisikan Dengan keuangan Betul tidak Bunda Alhamdulillah Mami sudah beres Sudah rapi-rapi Jangan salfok sama itu Baju-baju yang masih Bertebaran di tangga ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih